Intro Salam jumpa pemirsa Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda Kali ini bersama saya, Patricia Loford Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda Mengenai pola penyimpangan cuaca dan upaya menyelamatkan bumi Serta upaya membalas cinta sang ilahi melalui seni Intro Menurut perakiran cuaca, skala harian, badan meteorologi, klimatologi dan geofisika Wilayah Indonesia masih akan menerima beberapa kali curah hujan sampai bulan September yang akan datang Hal ini menunjukkan suatu fenomena penyimpangan cuaca Biasanya, musim penghujan dimulai sekitar Oktober sampai Maret Dan musim kemarau dimulai dari Maret hingga Oktober Tetapi sampai pertengahan Juli, hujan masih sering turun Pihak Akademi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, AMKG Tidak mengingkari kemungkinan penyimpangan cuaca ini terkait dengan perubahan iklim akibat pemanasan global Laju pemanasan global hanya dapat dicegah dengan peran aktif perorangan yang dilakukan bersama-sama Dr. Denny Anton melakukannya dengan memilih menjalani pola makan vegetarian Apa yang terjadi dalam skala harian? Katakanlah 3 hari yang lalu, khususnya di Banten dan Jakarta Kita mengalami hujan yang dari pagi sampai siang kemudian biar reda sedikit Kemudian pagi awan tidak habis-habis Nah itu dalam dunia kita, dalam dunia cuaca gitu ya Itu ada suatu fenomena ya Dimana ada liputan awan tempat berkumpulnya uap air yang terus-menerus terjadi Walau telah memasuki bulan Juli, hujan tetap saja masih menggoyur wilayah Jakarta dan sekitarnya Menurut analisa dari Akademi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, AMKG Hal ini diakibatkan adanya suatu penyimpangan dalam pola cuaca Nah apakah ini terkait perubahan iklim? Secara tidak langsung bisa iya, tapi bisa juga tidak Dalam artian begini, perubahan iklim itu jangka panjang Tetapi dalam perubahan iklim itu akan sering terjadi anomali penyimpangan Dan tahun ini kita termasuk penyimpangan Sebetulnya hal ini pernah terjadi pada tahun 2010 Saat itu, sebagian wilayah Indonesia masih mengalami musim hujan sampai bulan Juni-Juli Tiga tahun berserang, hal itu kini terjadi lagi Termasuk pada tahun ini Jadi yang kalau kita di Jawa Itu umumnya orang mengenal pada bulan Maret hujan sudah mulai berkurang April kemudian mulai masuk kemarau Kemudian puncaknya Agustus-September Dengan adanya perubahan iklim, keteraturan ini yang terganggu Kedepan terkait perubahan iklim yang begini akan lebih sering terjadi Bukan berarti tiap tahun akan terjadi seperti ini, tidak Tetapi bahwa kita akan mengalami hal-hal yang sering terjadi Seperti ini Penyimpangan cuaca bukan suatu hal yang terjadi dalam waktu singkat Fenomena ini terjadi melalui serangkaian proses Penyebabnya dapat dimulai sejak beberapa waktu lalu Salah satunya Karena kadar karbon dioksida Yang sejak tahun 1900 Terus menunjukkan kenaikan secara drastis Karena bumi ini satu, di bawah langit yang satu Peningkatan suhu di satu bagian wilayah akan berpengaruh pada wilayah di sekitarnya Dan juga berpengaruh secara global Bahwa Indonesia secara umum kita memanas Dan CO2 di Indonesia juga tumbuh bertambah Tetapi pertumbuhan CO2 di Indonesia Itu BMKG punya stasiun yang mengukur pertumbuhan karbon dioksida Yang dikontribusikan untuk seluruh dunia Yaitu di Koto Tabang Di Sumatera Barat Nah berdasarkan data dari Koto Tabang Itu CO2 di Indonesia juga bergerak naik Dan hasil analisis kita di BMKG Di Indonesia juga umumnya Hampir semua ada kenaikan suhu Dan ini mempunyai dampak terhadap iklim Termasuk ekstrim Termasuk penyimpangan Pesatnya laju pertumbuhan kadar karbon dioksida Dan kadar emisi gas rumah kaca lainnya Mengakibatkan kenaikan suhu rata-rata bumi 0,5 derajat Celcius Kenaikan suhu rata-rata ini Mengakibatkan kenaikan suhu yang bervariatif Di setiap wilayah secara lokal Gaji jadi bukan Tidak hanya pemanasan global Ya kalau kita lihat nilainya kecil Tapi dampak keperubahan iklimnya cukup besar Dan perubahan iklim ini mempunyai dampak ikutan ke sektor-sektor yang cukup signifikan Dan kita tidak bisa menganggap Ah naik setengah derajat kan gak ada artinya Kita pakai kipas selesai Tidak seperti itu Ini dampaknya kemana-mana Jadi kalau kita tarik kesimpulan Kita harus bersama-sama seluruh dunia bergerak Tetapi mulainya dari masing-masing individu Dari masing-masing individu Tidak ada cara lain Begitulah upaya mengatasi pemanasan global perlu dilakukan Dampak pemanasan global mempengaruhi berbagai sektor Kesehatan, pertanian, perekonomian, dan kesejahteraan secara umum Setiap orang perlu mengambil langkah Ternyata berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan Nama saya Dr. Denny Saya adalah staff dokter full-timer di RSKB Cita Kasih Cici ini Ya, sebagai dokter umum full-time di sini Saat ini saya berusia 27 tahun Awal vegetarian itu sekitar usia 17 Sekitar usia 17 tahun saya mulai untuk belajar untuk berhubungi vegetarian Awalnya saya berpikir memang ini adalah salah satu bentuk tindakan nyata ya Terhadap wujud belas kasih ya Tentu saja kita tahu bahwa vegetarian adalah salah satu Dari pada hari ini begitu banyak sekali Orang-orang di luar sana yang mungkin ya Tertimpa bencana lah Pada dasarnya vegetarian tidak Kalau kita bervegetarian ya, terutama anak-anak Ya tidak akan kekurangan gizi Asalkan selama mereka tidak ada masalah dalam makan sehari-hari saja Ya, seperti biasa saja sehari-hari Pada dasarnya semuanya adalah memiliki asupan gizi yang cukup pada sayur-sayuran terutama ya Saya itu belajar vegetarian Memang ya banyak bantuan lah Ya dari teman-teman juga support gitu Terus akhirnya ya saya pikir Saya ingin melakukan ini tentu harus ada upaya dan di dalam diri sendiri Tentu saja dalam beberapa kasus tertentu Saya banyak seringkali lah menyarankan untuk pasien Kepada pasien untuk bervegetarian Karena memang kita lihat pola hidup zaman sekarang Banyak sekali kasus-kasus Seperti hipertensi, diabetes, kemudian juga kolesterol tinggi Memang itu adalah sangat berkaitan erat dengan yang namanya lifestyle ya Dari beberapa penelitian yang saya baca dan beberapa sumber ya Dikatakan bahwa dengan bervegetarian ya Itu bisa mengurangi 20% daripada resiko kematian akibat dari penyakit Dan usia kita memang juga bisa lebih panjang Kemudian produktivitas dan vitalitas tubuh kita akan lebih baik Ada beberapa jenis vegetarian Pesco-vegetarian mengacu pada mereka yang tidak makan daging Tetapi masih mengonsumsi ikan Lacto-vegetarian mereka yang masih mengonsumsi susu Ovo-vegetarian mereka yang masih mengonsumsi telur Dan vegan mereka yang benar-benar hanya mengonsumsi tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian Seorang pengendara sepeda yang makan daging Menyumbang emisi CO2 atau karbon dioksida Lebih besar daripada seorang pengendara mobil yang bervegetarian Seseorang yang mengubah gaya hidup dari pemakan daging Menjadi vegetarian berarti membantu mengurangi emisi gas karbon dioksida dalam setahun Yang nilainya setara dengan menanam 82 batang pohon Berdasarkan kalkulasi dari Dinas Lingkungan Hidup Taiwan Emisi gas CO2 dari sporsi steak atau mie sapi Setara dengan emisi gas CO2 lampu hemat listrik Yang menyala selama 16,7 jam Atau setara dengan emisi gas CO2 dari mengemudi mobil selama 30 menit Ya kalau makan vegetarian tuh kita ya lebih enak aja dan lebih sehat Kita harus ulas kasih sesama makhluk hidup Kemang sendiri Ya mulai dari tahun ini sih sebulan sekali bisa makan vegetarian Kita bisa menjaga bumi supaya lebih bersih Lebih sehat Saya kalau betul-betul vegetarian ya baru tiga tahunan Karena saya memang vegetarian baru belajar sih Dan saya juga mungkin biasain anak tahu makanan vegetarian Saya rasa vegetarian enggak menyebabkan anak kurang isi atau kurang sesuatu gitu ya Bisa di cover sih mungkin dari protein dari makanan nabati yang lain gitu Dan menurut saya saya lihat dia enggak masalah untuk vegetarian Bervegetarian adalah salah satu cara melindungi bumi Penyimpangan cuaca yang terjadi saat ini memberi berbagai dampak dalam banyak sektor kehidupan Setiap orang perlu mengambil bagian menyelamatkan bumi Demi kasih pada diri sendiri sesama dan seluruh bumi Tujuan manusia diciptakan adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan Tujuan itu dapat diupayakan dan dilakukan dengan berbagai cara Para darwis melakukannya melalui zikir dan salawat Sambil mengungkapkan rasa hormat dan cinta pada sang ilahi Para darwis juga melakukan tarian sema Suatu tarian dengan gerak berputar Gerak berputar ini dilakukan berlawanan arah jarum jam Tujuannya mengikis ego demi meningkatkan rasa kasih pada Tuhan dan sesama Yuji menyadari semakin ia bersikir dan bersalawat Semakin ia dapat merasakan kasih Tuhan Dan semakin ia merasakan kasih Tuhan Semakin besar kerinduannya untuk mengasihi dan hidup damai dengan sesama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wirling darwis disebut juga tarian sema atau tarian maulana rumi Para darwis atau penari berputar melawan arah jarum jam Atau sama dengan gerakan tawaf selama 1 hingga 2 jam Gerakan berputar ini dilakukan untuk menyatukan diri dengan sang pencipta Ketika mereka sudah selesai perjuangannya Seperti maulana rumi, para guru-guru itu Maka tubuhnya menjadi ringan Gravitasi tidak mengambil beban dari tubuhnya Maka mereka bisa whirling, berputar, bahkan melayang hingga 1 meter Dan para awliya Allah mereka seperti ini Pas waktu tanggal belajar, muter-muter Pusing, pusing seharian Terus belajar-belajar lagi, sempat jatuh Terus pas dikembangkan bisa-bisa-bisa Telah setahun ini, Yuji Aktif menari sema Usianya 13 tahun Ia fasil menarikan gerakan berputar ini Seiring penghayatannya yang mulai mendalam pada cinta ilahi Ada saat menari itu Kita bisa menghayati Kita berzikir Berzikir Allah, Allah, Allah Jadi seakan-akan kita itu berada di sisi Allah Dulu saya sebelum ikut pengajian-pengajian ini Pagi Kalau mau pagi, kalau nggak bangun disiram air Disiram, serbantai orang tua Terus saya dulu juga suka melawan Suka membantah Kalau disuruh, sekarang nggak mau Kalau diomelin, suka balikin omelin Tapi setelah ikut pengajian ini Tipas saya ada yang berubah Dan dulu suka melawan, sekarang tidak melawan Menari sema mengubah dirinya dari dalam Perlahan tapi pasti Ke arah yang lebih baik Ia belajar arti disiplin Disiplin tepat waktu menjalankan solat Disiplin memperdalam ilmu agama Disiplin belajar dan membantu orang tua Yuji sadar Menghormati orang tua adalah bagian dari bentuk cintanya kepada Tuhan Agar mampu melakukan gerakan berputar tanpa rasa pusing Para darwis diajak lebih dulu mengalahkan dan melepaskan ego pada diri mereka Untuk mencapai kecintaan ilahi Mengikis segala kekotoran batin Dan melekatkan diri pada ilahi Mereka memberikan kita suatu zikir Untuk mengendalikan ego Misalnya seseorang dia gampang marah Maka dia bersikir Ya Halim Ya Halim berarti Yang Maha Penyantun Lembutkanlah hatiku Ya Latif Lembutkanlah hatiku Maka ketika mereka mendapat bimbingan seorang wali Allah Guru yang sejati Maka hati mereka seperti disekat-sekat Perlahan Tidak bisa seketika juga Jadi penaripun Kita masih berjuang untuk melepaskan ego kita Pernah terjerumus selama 9 tahun dalam penyalahgunaan narkoba Sandy seperti menemukan uasa bagi jiwanya Ketika bersikir dan bersolawat bersama para darwis lainnya Ia dulu hidup dalam kesuksesan dunia Tetapi batinnya tetap merasa kosong Ya waktu itu Begitu udah berhenti Saya Seperti mencarikan gitu Karena waktu itu pas udah berhenti pun Saya ngerasa kayak Belum bahagia gitu Saya ngerasa ada kegelisahan gitu Seperti gak tenang Gak ada rasa damai Walaupun kita punya duit punya apa Tapi kayak ada yang kurang gitu Melalui rehabilitasi Ia mulai meninggalkan dan berhenti menjadi pengguna narkoba Setelah mengikuti rehabilitasi Hatinya tetap merasa haus Disinilah Ia memenuhi kebutuhan jiwanya yang terdalam Kecintaan sang ilahi Disinilah Ia bertekad mencapai tujuan utama manusia diciptakan Menjadi penyembah Allah Proses sih mbak gitu Proses saya jalanin Akhirnya memang rasa cinta itu timbul gitu Cinta kepada Allah Cinta kepada Nabi Cinta kepada keluarga kita Cinta kepada makhluk-makhluknya Jadinya kita mau berbuat sesuatu yang Merugikan orang lain itu Kita jadi mikir seribu kali gitu Cintanya kepada Tuhan tumbuh Salah satunya Dengan berjuang membawa orang Menjauh dari narkoba Di banyak kesempatan Sandy memberikan penyuluhan Baik kepada mereka yang belum terkena Maupun bagi mereka Yang terlanjur pengguna Untuk berada di jalan Tuhan Tapi kalau dia punya iman Dia punya cinta di hatinya Saya yakin Mau dia dihantem badai sekalipun Dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama Di kemudian hari gitu Insya Allah Wirling Darwis diperkenalkan oleh Maulana Jeleludin Rumi Sekitar tahun 1207 Tarian ini diciptakan Rumi Sebagai bentuk sebuah ekspresi Dari rasa cinta Kasih dan sayang yang maha tinggi Dari seorang hamba kepada ilahi Tanpa cinta kita tidak mau mendengarkan Tanpa cinta kita tidak mau patuh Tanpa cinta kita tidak memiliki keyakinan Hanya cinta yang mampu mengalahkan ego Maka ketika kita menari Sebenarnya kita mendengarkan Ayat-ayat Al-Quran Kita mendengarkan salawat Nabi Untuk menambah kecintaan kita Kepada Nabi Muhammad SAW Maka Kecintaan ini Yang membuat kita kuat untuk menari Pakaian yang dikenakan para penari Menjadi refleksi Mengingatkan diri pada ego Serta manusia ciptaan Tuhan Yang akan kembali padanya Topi yang tinggi ini Dia menyimpulkan batu nisan Kemudian jubah hitam ini Menyimpulkan alam kubur Menyimpulkan alam kubur Tetapi juga menyimpulkan Ego dari manusia Menyimpulkan alam kubur Kemudian Menjadi lebih dekat pada Tuhan Mendorong ketulusan Untuk lebih mencintainya Sebuah sikap yang saat ini Secara khusus Juga dapat diwujudkan Dengan menjalankan ibadah puasa Dan memaafkan sesama Di bulan suci Ramadan Upaya menjadikan bumi ini Menjadi tempat tinggal yang lebih baik Adalah salah satu wujud tanggung jawab kita Pada Tuhan Menjaga alam ciptaan Dan mengasihi sesama Berarti pula menjadikan nyata Rasa cinta kepada Tuhan Jadikan hidup ini penuh makna Karena setiap peristiwa mengukir sejarah Jika Anda memiliki saran Atau kritik Silahkan mengirimkan email Ke jurnaldaai At daaitv.co.id Atau melalui SMS Dengan format JDI Spasi nama saran dan kritik Anda Lalu kirim ke nomor 0852 85808559 Akhirnya saya Patricia Loford Mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai Mengucapkan selamat menjalankan ibadah Di bulan Ramadan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda